Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1793 Apakah Kamu Tidak Takut Akan Tidak Bisa Keluar Dari Sini? Thomas Kinn mengerutkan kening, peradaban mereka sebenarnya seperti apa, peradaban manusia sepertinya tidak terlalu jelas padanya. Musuh ada dalam kegelapan dan mereka dalam terang. Inilah bahaya terbesar. Dan dalam perjalanan ke tiga bintang ini, dia percaya bahwa ayahnya adalah satu-satunya yang pergi. Jadi, di tiga bintang terdapat banyak bahaya, kan? Dan bahkan mungkin akan ada ahli atau teknologi yang tidak diketahui muncul di sana. Thomas Kinn bergerak pikirannya dan menjadi semakin khawatir, meskipun kemampuan ayahnya sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan terjadi pada saat menghadapi peradaban yang tidak dikenal seperti tiga bintang. Ya, tapi ayahmu seharusnya bisa mengatasinya. Kalau kirim orang lain, aku pasti akan khawatir, tapi kalau untuk kejahatan timur, kamu bisa memercayainya. Kata Roland Chang. Lejadi selanjutnya aku akan memberi tahu kamu sebuah kabar lain, yaitu kabar tentang Totem Hari Kiamat. Kamu pergi cari Totem Hari Kiamat ini, dan sisanya cukup serahkan kepadaku saja. Tidak mungkin. Thomas Kinn menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Roland Chang mengerutkan kening dan ekspresi wajahnya sedikit muram. Bagaimanapun, itu juga tidak aman jika Totem Hari Kiamat ada di tanganmu. Serahkannya padaku saja, dan kamu pergi menemukan Totem satu lagi. El, sudah kukatakan, itu tidak mungkin, kecuali kamu menabrak melewati tubuhku. Kata-kata Thomas Kinn terdengar sangat nyaring dan bertenaga, tanpa bertele-tele. Pada titik ini, bahkan Roland Chang pun tidak bisa berkata-kata. Anak ini sangat keras kepala, sama seperti ayahnya yang keras kepala itu. Namun, Bayer Kinn yang sekarang, bagaimanapun juga sudah kehilangan banyak sisi tajamnya, tetapi Thomas Kinn malah baru saja muncul dan menunjukkan sifat tajamnya. Apakah kamu tidak takut kamu? Akan tidak bisa keluar dari sini? Kata Roland Chang sambil tersenyum. Kamu bisa mencobanya, bahkan jika aku tidak bisa keluar dari sini, kamu pun tidak akan hidup dengan baik. Thomas Kinn tersenyum sambil berkata, Dia bukan tumbuh besar dengan cara ditakut-takuti. Jika Roland Chang ini benar-benar ingin bertindak untuk merebut totem hari kiamatnya, maka Thomas Kinn pasti akan bertarung sampai mati dengannya. Baik, baik, kamu menang. Sekarang aku akan memberitahumu kabar tentang totem hari kiamat. Kata Roland Chang. Tidak perlu, lebih baik aku pergi ke. Tiga bintang dulu, ayahku ada di sana, dan kita membahasnya saat aku kembali saja. Thomas Kinn berkata dengan ringan. Pada saat ini, dia menoleh dan pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Roland Chang yang penuh ekspresi bingung di tempat. Dia tidak menyangka bahwa Thomas Kinn ini akan begitu agresif, sama sekali tidak peduli dengan wajahnya, dan langsung pergi begitu saja. Pergi begitu saja tanpa lamban sedikitpun. Bahkan ketika dia ingin memberitahunya tentang informasi totem hari kiamat, dia juga sama sekali tidak menghiraukannya. Orang ini adalah anak yang sangat berbakti, tapi sayangnya tidak tahu apakah dia bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Dilihat dari situasi sekarang, itu sepertinya sangat sulit, sama seperti Bayer Kinn, yang membuatnya sangat pusing. Aku tunggu untuk lihat saja bahwa kamu bisa sombong seberapa lama, keluarga Kinn kalian benar-benar sama-sama memiliki karakter keras kepala seperti itu. Roland Chang menghela nafas, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saat ini, Thomas Kinn yang keluar dari penjara kota Kinn Cheng memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Kata-kata Roland Chang kepadanya masih memiliki makna dan pengaruh yang dalam terhadapnya. Ayahnya telah pergi ke tiga bintang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak. Thomas Kinn selalu khawatir di dalam hatinya, meskipun dia hanya pernah berjumpa satu kali dengan ayahnya, namun semacam perasaan antara ayah dan anak itu tidak dapat dihapuskan. Thomas Kinn saat ini hanya memiliki satu pikiran, yaitu pergi ke tiga bintang dulu untuk melihat apakah ayahnya akan ada bahaya di sana. Tidak ada hal apapun yang sepenting ayahnya, bahkan totem hari kiamat pun tidak. Selain itu, totem hari kiamat diperoleh dengan menggantikan nyawanya, dan itu juga diperoleh oleh ayahnya dengan menggantikan kebebasan selama 20 tahun dalam hidupnya. Kedua totem hari kiamat ini, dia tidak akan memberikannya kepada siapapun, dan jika ada yang menginginkan barang yang berada di tangannya. L2 hanya mungkin terjadi setelah membunuhnya. Thomas Kinn tahu bahwa tidak boleh menunda lagi, karena ayahnya telah pergi duluan, jadi sekarang dia tidak punya pilihan lain lagi. Keselamatan ayahnya lebih penting dari segalanya. Manusia harus mengejar pengejaran mereka sendiri saat hidup, tetapi Thomas Kinn tahu bahwa sejak dia dan ayahnya saling mengakui hubungan, takdirnya sudah terikat dengan kuat. Bab 1794 Kepala Keluarga Dari Keluarga Bai, Grillian Bai Thomas Kinn awalnya berencana untuk pergi pamit kepada Cerisie, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu lagi, karena dalam hatinya telah khawatir dengan ayahnya, jadi dia langsung pergi menuju tiga bintang. Namun, Keluarga Bai saat ini sudah dalam kondisi yang tidak aman. Sebagai salah satu dari sepuluh keluarga teratas kota Beijing, status Keluarga Bai tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka bahkan dapat berdiri di puncak sepuluh keluarga teratas, dan hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Semua dari sepuluh keluarga teratas adalah tulang punggung republik, keluarga politik pada saat itu. Sekarang dengan perubahan zaman, banyak keluarga menjadi tidak dikenali, dan keluarga si E adalah salah satunya, jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu sengsara? Tidak peduli apakah mereka berada di depan keluarga Jiang atau di depan keluarga Bai, mereka sudah tidak memiliki martabat sama sekali, karena kekuasaan mereka tidak sebaik mereka, karena mereka tidak memiliki modal untuk melawan dengannya. Inilah kenyataan. Tetapi Keluarga Bai berbeda, selama bertahun-tahun, status Keluarga Bai tidak hanya tidak menurun, malah menjadi semakin kuat dan kuat, yang juga membuat mereka menjadi keberadaan unik di seluruh kota Beijing. Keluarga Bai memiliki sangat banyak orang yang berbakat, dan Xiong Bai adalah salah satunya, karena banyak orang tahu bahwa keluarga Bai ditakdirkan untuk bangkit kembali. Jadi di seluruh kota Beijing, hampir tidak ada keluarga ataupun orang yang bisa menyaingi mereka. Di ombak antara republik, mereka semua menempati posisi yang sangat penting. Manor keluarga Bai terletak di wilayah Yanjiao, kota Beijing, adalah manor yang sangat besar. Ada ratusan orang di seluruh keluarga Bai, dan hampir sebagian besar dari mereka tinggal di sini. Paviliun, menara, gunung dan pohon, cukup mewah dan indah, setiap aula besar terbuat dari ukiran kayu murni, dan menggunakan kerajinan tenon, tampak sangat mendominasi. Bahkan dibandingkan dengan pavilion tinggi di kota terlarang, juga sama sekali tidak lebih buruk darinya. Di lobi keluarga Bai, Xiong Bai, berekspresi suram di wajahnya, dia berdiri di tengah obi, dan tatapannya tampak sangat mendalam, dia telah berdiri di sini selama setengah hari. Sudah jam berapa? Seorang lelaki tua yang duduk di posisi tinggi di aula dengan wajah serius dan berkata dengan ringan. Wajah lelaki tua itu penuh rasa acuh-ta'acuh, dia tampak sangat kurus, dan tulang pipinya tinggi, tampak kurus hingga tersisa tulang yang terbungkus kulit saja. Dia mengenakan kostum tradisional Tiongkok yang berwarna biru, tetapi matanya tampak sangat terang dan penuh kilau. Dengan duduk di kursi kayu harum yang mengilap, tatapan mata lelaki tua itu sedikit terangkat, dan dia melirik ke Xiong Bai. Kakek, sudah lewat jam 4 sore. Xiong Bai berkata dengan suara rendah, penuh kerendahan hati, tapi ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Sudah berdiri selama beberapa jam, kan? Aku ternyata sudah tidur begitu lama. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, namanya Grilian Bai, kepala keluarga dari keluarga Bai, dan juga pahlawan dari Republik. Dia sekarang berumur lebih dari 80 tahun, tapi dia masih sangat sehat dan dia memegang seluruh urusan keluarga Bai, baik urusan kecil ataupun besar. Di hadapan kakeknya, Xiong Bai tidak pernah berani berbicara dengan lantang, karena kakeknya sangat mendominasi dan kata-katanya selalu berkuasa. Tidak apa-apa, kakek. Xiong Bai berkata, Katakan saja, siapa yang memukuli kamu hingga seperti ini, aku tidak menyangka keluarga Bai kita, di kota Beijing, masih bisa diintimidasi oleh orang lain, kamu juga bisa dianggap telah membanggakan keluarga Bai kita, ham. Kata-kata kakeknya, Grilian Bai, membuat tatapan mata Xiong Bai muncul sedikit rasa panik dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Maaf kakek, aku mempermalukan keluarga Bai. Xiong Bai mengertakkan gigi dan berkata, Jangan banyak bicara omong kosong. Grilian Bai mengerutkan kening. Leltu adalah seorang pria yang tidak dikenal, namanya Thomas Kinn, karena aku pergi ke rumah si E untuk mencari-ceri, tetapi dia sengaja menghalangiku, jadi kami berdua mulai bertarung, tetapi tanpa diduga, kekuatannya bisa-bisanya begitu kuat. Suara Xiong Bai rendah dan dia tampak sangat tidak puas. Kalah berarti kalah. Untuk apa tidak puas, itu hanya karena kemampuanmu tidak sekuat orang lain. Kamu harus belajar untuk mampu menerima dan melepaskannya. Kata Grilian Bai. Lejadi, itu sebabnya kamu kembali kepadaku untuk mengeluhkan. Keluarga Bai terdapat orang yang memalukan sepertimu, kamu malah masih berani datang kepadaku. Bajingan kecil. Grilian Bai mengambil tongkat di tangannya dan langsung memukul ke punggung Xiong Bai. Xiong Bai menggertakan gigi karena kesakitan, tapi tidak membantah sama sekali, karena dia tidak berani. Terima kasih telah menonton!